Pemirsa Karang Taruna Sumatera Selatan mengevaluasi kinerja pimpinan Karang Taruna dari 17 Kabupaten Kota Sesumatera Selatan tahun 2022. Evaluasi dalam rapat pimpinan daerah ini untuk mensinergikan program kerja Karang Taruna seprovinsi Sumatera Selatan di tahun 2023 mendatang. Memasuki semester akhir tahun 2022, Karang Taruna Provinsi Sumatera Selatan mengevaluasi kinerja pimpinan daerah dari 17 Kabupaten Kota Sesumatera Selatan digelar di salah satu hotel di Palembang. Rapat pimpinan daerah pengurus Karang Taruna 2022 mengangkat tema Bersama Karang Taruna menuju era sosieti 5.0 selama tiga hari ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Umum Karang Taruna Pusat yaitu Wahyu Sanjaya. Pelaksanaan rapimda sebagai corong evaluasi kinerja para pimpinan Karang Taruna di 17 Kabupaten dalam satu terakhir untuk mendengarkan laporan-laporan kinerja masing-masing pengurus Karang Taruna Sesumatera Selatan. Bersama 17 Kabupaten Kota akan mensinergikan program. Prioritas apa yang harus kita kerasanakan pada tahun 2023 karena ini kan sudah di akhir tahun dan sekaligus laporan masing-masing Karang Taruna Kabupaten Kota kepada provinsi apa yang sudah mereka kerjakan, sudah mereka lakukan selama tahun 2022 ini kan. Terus juga tadi ada arahan dari pengurus nasional. Ketua Karang Taruna Sumsel Yudha Novan Sautama menyebutkan dalam rapat pimpinan daerah program yang diinisiasi pengurus Karang Taruna Kabupaten Ogan Kombring Ilir mendapat respon positif dari pengurus Karang Taruna Nasional. Nantinya ide dan gagasan akan disampaikan dalam rapat pimpinan nasional Karang Taruna 2022 mendatang yang diagendakan di Kota Solo. Dari Palembang, Muhammad Risa Valevi, INews Mwaporkan.